Intro Ratusan warga di Lamongan, Jawa Timur mendatangi perusahaan tambang batu kapur. Mereka menuntut agar kendaraan pengangkut batu kapur hasil tambang ditutup dengan terpal. Pasalnya, aktivitas tambang tersebut membuat udara di atas pemukiman warga menjadi tercemar. Ratusan warga dusun Karangasem, Desa Karangkembang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan ini mendatangi ke area pertambangan batu kapur di wilayah Desa Gajah, Kecamatan Burno, Kabupaten Bojonegoro. Di area pertambangan ini, warga melakukan orasi dan membentangkan berbagai poster berisikan tututannya. Mereka mengelukan debu tambang yang mengotori udara di atas pemukiman warga Desa Karangkembang. Dalam aksi ini, warga menuntut agar pihak perusahaan penambang membangun jalan aspal sehingga debu tambang tidak terbawa kendaraan mengangkut saat melintasi di area Desa Karangkembang. Warga juga menuntut agar seluruh kendaraan pengangkut batu kapur hasil tambang ditutup dengan terpal agar debu atau batu kecil tidak terjatuh dan mengotori udara di pemukiman warga. Menuntut kepada pihak perusahaan ini agar bertemu pada kita semua untuk menjelesaikan masalah debu yang ada ketika mereka mengangkut galiansinya mereka dari lahan di wilayah Desa Gajah, Kedamatan Burno, Kabupaten Amongan yang melewati wilayah kami. Sehingga debunya setiap hari itu bahkan 24 jam selalu kami hirup. Untuk itu kami minta bagaimana tanggapan dari PT Wira Bumi. Kami sudah melakukan berbagai upaya. Ini sudah berjalan 2 bulan. Mulai dari demo ibu-ibu yang tidak terkoordinir sampai kami memfasilitasi agar mereka tidak berjalan... Warga akan kembali menekukan aksi serupa jika tuntutannya tidak dipenuhi pihak perusahaan. Dari Lamongan, Jawa Timur, Muhammad Basawir melaporkan...